Membuat kolam renang identik dengan melakukan penggalian tanah untuk area yang akan dijadikan fasilitas menyegarkan tersebut. Tapi, bagaimana jika dalam melakukan penggalian, kita menemukan sebuah struktur atau jalur pipa yang terdapat di dalamnya? Oleh karena adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut, di video ini kami akan mencoba membantu menjawabnya. Terima kasih telah menonton! Membuat kolam renang pada sebuah hunian pribadi yang sudah ditempati terkadang memiliki kerumitan tersendiri. Dari sisi owner hunian, mungkin sedikit terganggu akan bisingnya pekerjaan saat pembuatan kolam renang berlangsung. Akan tetapi, dari sisi kontraktor kolam renang, kerumitan saat pembuatan memiliki pandangan lain. Pada hunian yang sudah ditempati, terkadang kontraktor kolam renang yang kebanyakan membutuhkan penggalian pada area yang akan dijadikan kolam renang, menemukan sebuah jalur pipa, bekontrol, atau septic tank di bawahnya, sehingga dibutuhkan trik-trik khusus yang tidak merugikan kedua sisi baik dari kebutuhan kolam renang ataupun kebutuhan dari hunian itu sendiri. Penggalian kolam renang pribadi Penggalian kolam renang pribadi umumnya dikerjakan dengan tenaga manual, di mana tentunya hal ini memiliki nilai plus dan minusnya tersendiri. Untuk nilai plus melakukan penggalian manual, salah satunya adalah lebih presisi, rapi, dan meminimalisir kerusakan jika ternyata ada jalur atau struktur existing yang masih berfungsi dan berguna untuk hunian yang sedang ditempati. Akan berbeda cerita saat Anda melakukan penggalian dengan menggunakan alat berat. Di samping lebih bising dan membutuhkan akses yang cukup besar, kemungkinan rusaknya existing hunian saat menggunakan alat berat tentunya akan lebih besar karena sulitnya merabah sesuatu di bawahnya saat dilakukan proses penggalian tersebut. Kami dari tim di Multi tidak sekali dua kali menemukan hal tersebut. Jadi, solusi yang tepat ialah Anda atau kontraktor yang terkait dapat membantu untuk memindahkan struktur existing yang berada di area kolam renang yang akan dikerjakan. Oleh karena itulah, untuk jalur pipa yang terdapat di area kolam renang, wajib dialihkan. Berbeda dengan bug kontrol dan septic tank. Untuk kedua hal tersebut, jika terdapat di area kolam renang, maka wajib dibongkar dan dipindah ke tempat lain dan wajib dibuat baru. Proses awal pembuatan kolam renang harus ditentukan dari desain yang sebelumnya dibuat. Selain bentuk yang menjelaskan material yang nantinya akan digunakan pada area sekitar kolam renang, sebuah gambar kerja juga wajib dibuat untuk menjelaskan detail-detail ukuran kolam renang. Seperti tebal dinding yang akan dibuat, lebar bibir kolam, dan peletakan pipa-pipa sirkulasi yang nantinya akan digunakan untuk kolam renang tersebut. Detail-detail ukuran tersebut nantinya akan menyesuaikan dengan ukuran penggalian kolam renang Anda. Toh, nantinya hasil lebar dan panjang serta kedalaman penggalian tidak akan sama persis dengan hasil jadi dari kolam renang yang akan Anda buat. Penggalian kolam renang pun wajib dibuat tanpa halangan apapun. Jadi, pastikan bidang tersebut tidak terhalang sesuatu apapun. Contohnya adalah seperti akar tanaman. Jadi, jika memang terdapat halangan tersebut, wajib dihilangkan terlebih dahulu. Lalu, setelahnya tanah dapat dipadatkan kembali. Saat proses penggalian pun, untuk berjaga-jaga Anda juga perlu menyediakan sebuah pompa celup. Karena, di beberapa tempat ada karakter lahan yang memang mudah sekali mengeluarkan air. Bahkan, saat penggalian baru menyentuh angka 50 cm pun, tidak heran air dapat keluar dari dalam tanah yang sedang dilakukan penggalian. Biasanya, tipe-tipe tanah seperti ini terletak di daerah pasisir dan dataran rendah. Dalam proses penggalian kolam renang, tanah yang sudah digali pun tidak boleh terlalu lama dan terlalu banyak dalam satu lokasi. Jadi, tanah yang sudah menumpuk dapat langsung dipindahkan, sehingga meminimalisir terjadinya longsoran pada galian kolam renang Anda. Setelah penggalian sudah dikerjakan dan mendapatkan ukuran yang dibutuhkan, barulah kita beranjak ke proses selanjutnya, yaitu pengerjaan bekisting hebel. Bagaimana penjelasan kami mengenai proses penggalian dalam pembuatan kolam renang? Semoga dapat membantu Anda semua dalam membuat kolam renang impian. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam Dimultipul Channel Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.